Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Air Sodah Channel Kali ini saya ingin memberikan pengalaman Membagikan pengalaman saya Selama bekerja di tongkang CPO Atau tongkang yang muat minyak kelapa sawit Nah ini kebetulan kita lagi perjalanan menuju Marunda Jakarta Kemarin dari Pontianak Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman yang Pelaut baru khususnya Yang mau join atau Mau kerja di tongkang Kondisi Di tengah laut atau dalam pertengahan perjalanan Di tongkang Nah di belakang saya itu ada tagbud yang menarik guys Nah ini dia Saya ada di haluan tongkang guys Di belakang saya itu ada jangkar Rumah jangkar Nah di belakang itu rumah atau akomodasi orang tongkang guys Nah beginilah guys Bagi teman-teman pelaut baru yang ingin join Jangan pernah anda takut atau merasa kurang percaya diri Akan khususnya ombak yang terkadang tidak tentu datangnya guys Cukup aja Niat bekerja Mencari nafkah yang halal Dan Baca bismillah sebelum bekerja guys Dan selalu berdoa kepada Tuhan Atau menurut kepercayaan kita masing-masing guys Ini kebetulan lagi bulan puasa Kita Dalam kondisi suasana lockdown nih guys Gak tahu sampai kapan lockdown nih guys Semoga cepat berlalu guys Biar Kondisi semua ekonomi di Indonesia Pulih kembali guys Oke lah guys Kita simak videonya Beginilah gambaran ketika berlayar di tongkang CPO Menurut pengalaman saya sih Gak terlalu bergoyang Ketimbang ditakut Oke lah guys Simak videonya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk membantu channel saya Terus berkembang lagi Dan Klik tombol like Dan juga Share ke teman-teman anda di sosial media kalian Oke guys Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya beginilah guys Suasana Ketika kita lagi berlayar Atau di tengah laut Di depan itu Kapal tagbud Yang menarik Tongkang CPO kita guys Berjarak kurang lebih 300 meter Dari tongkang guys Pakai tali Toing Atau tali ukuran 10 atau 12 13 guys Itu guys Tarinya Tari japang Ya kita harus Jangan lupa berdoa guys Karena Kita tidak Tahu Kapan kita dapat musibah Ataupun bencana Di tengah laut Jadi Saya sarankan Jangan Melakukan hal-hal yang negatif Di tengah laut guys Karena kita berada di Lautnya Tuhan kita guys Inilah guys Saya ada di haluan Ini jangkar Ini rumah jangkar guys Dan di sekeliling kita ada laut guys Ombaknya agak terlalu ini guys Paling ada 2 meteran ini guys Itu bisa anda lihat Air Naik ke tongkang Sudah biasa itu guys Oke guys Simak terus videonya guys Dan jangan lupa Klik subscribe Dan Like Juga share Ke sosial media anda guys Guys Terima kasih banyak guys Sampai jumpa Sampai jumpa Dan inilah guys Kalau diambil dari Atas rumah tongkang ini guys Di atas rumah tongkang ini ada Air tandon Yaitu Satu Tengki air tandon 5 ton Dan dua Tengki kecil Untuk mandi dan cuci Ini Sembilan ton guys Dan minyak solar Ini guys Kapasitas Tengki ini Satu ton guys Dan di samping minyak solar Dan di samping minyak solar Ekspansi atau air Pendingin untuk mesin Kargo guys Dan di sini ada Left raft Untuk 6 orang guys Sementara di tongkang Kru nya cuma 4 guys Jadi memenuhi syarat Untuk Safety Kalau ada Kalau ada Kecelakan Atau kapal Emergensi Tenggelam guys Dan di bawah sini Kamar mandi Bisa lewat sini guys Ini pintu darurat guys Jika ada apa-apa Kita bisa naik Dari tangga Di Kamar mandi Ini guys Tangganya ada dua Ini tangga Yang biasa Kita naik Dari depan Oke lah guys Kita pindah ke Bagian dalam tongkang Ini tampak Tongkang dari bagian depan guys Ada tenda Terus ada Beja Dan kursi Dan ada pipa Untuk Bongkar muat guys Bongkar muat minyak CPU Dan Tengki Atau palka Ini Yang ditutupi terpal Ada 14 totalnya guys 7 kiri Dan 7 kanan Guys Dan yang kecil ini Pipa yang kecil Ini adalah Pipa untuk Sonding Dan pipa yang besar ini adalah Ventilasi udara Setiap Tengki guys Dan Ini Kran atau palp Ini Kran untuk Yang Buat Pipa bongkar Yang keluar Atau Muat Ini ada Kran atau Palp Untuk Nomor Tengki Tengki Dan ini Untuk Bongkar Dan ini Ini adalah Filter Dan ada Kran Kita Pindah Ke bagian Dalam Tongkang Ini kita Masuk Ke Dalam Ke bagian Dalam Tongkang Guys Ada Mesin Cargo Untuk Bongkar Guys Mesin Cargo Kanan Kiri Maaf Berantakan Ini Ada Jemuran Ada Banda Pra Ini Ada Ember Ini Kru Tongkang Guys Santai Kalau Kerja Di Tongkang Guys Ada TV Toilet Dan Disini Toilet 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 Cuci Nah Ini Tadi Tangga Darurat Ini Guys Ke atas Guys Kita Pergi Ke Engine Room Motor Lampu Disingkat ER MLAM Ada Dua Mesin Generator Guys Satu Yang Satunya Masih Under Service Dan Ada Left Jacket Ditaruh Disini Juga Guys Gila Guys Kita Pindah Ke Dapur Guys Dapurnya Begini Aja Guys Ada Kompor Gas Rice Cooker Freezer Dan Lemari Es Nah Inilah Kamar Tongkang Guys Kamar Tongkang Ada Lima Kasur Guys Itu Pakcik Guys Oh Beginilah Guys Suasana Tongkang Guys Oke Lah Guys Terima Kasih Atas Tontonannya Dan Jangan Lupa Ya Guys Di Subscribe Gila Tung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati